Intro Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel ini Aji Motobike Mari kita reading bersama RG Sprinter tahun 1991 Kepunyaannya Bang Fajar Garasi 21 Bismillahirrahmanirrahim Wish Kile Modifikasian sih Tapi jadi simple dan elegan Yuk, Bismillah Suzuki yang kuat-kuat aja Oke, Yuk Mantap Oke Kita keluar dari Lubang buaya Mana ya Oke, arah ke situ nih Yuk Yuk Yuhuu Gila nih settingannya kacau nih Pokoknya ngebut mulu Anjay Mantep sih Kita akan coba Bawanya solo aja ya enggak Karena kenceng-kenceng mau kemana sih Asik Rpm-nya ada Ya kan Kilometernya mana ya Gue gak bisa ngeliat kilometernya Pokoknya gue disini ngeliat ada indikator gearnya Sama Rpm-nya berikut Indikator lampu Lampu dekat dan lampu jauh Asik sih Cuma ini sport banget Gaya ininya Reading-nya gue Wih deh Luar biasa Mantep kan Pokoknya ini motor ajit Motor ini udah pernah ke Jogja Yang gue tau Bersama anak-anak two stroke Pondok Gede Dan katanya Motor ini gak ada treble sama sekali Uuuuh Ya man Yang ngerawatnya juragan Yang pasti gak ada masalah Dalam motornya ya Asik Gak bohong gue Ini Ini posisinya Bawa Bawa santai asik Untuk dibawa ngebutuh Lu bisa Begini-gini Asik Iya kan Udah sore nih Jon Sekarang itu Kalau gak salah jam 6 sore Tadi gue pulang kerja Gue cobain deh Ini motor Saik saik Asik kasih kasih Ini motor 150 cc Iya kan Lampu dekatnya Lampu jauh Gue main Akibah siar ya Oke tuh Main Kelakson Oh gak ada kelakson Lampu sen Oh ada lampu sen Cuma ini Untuk personal linknya Di balik Karena dia pake Gigi congkelnya kan Transmisinya di balik Yang harusnya Gigi satu lu injek ke depan Tapi ini gigi satu tuh Dicongkel Dan setelahnya tuh Di injek ke depan Kayak von JNR gitu Kita Bawa kebut gak ya Sebenernya gue takut Gak berkebut John Beneran Ini rampnya udah di upgrade Ini loh Ramp belakang Pake Cakram ya gak Atas Sih Wuhuu Wuhuu Ini mesinnya Alus banget Gak bohong Alus banget Sumpah Gak bohong Tadi dia bilang Total Restorasi tuh Dia hampir 20 juta Berikut unit ya Kita ngetesan aja lah Boleh gak ya Yang punya Di bawah kebut Boleh lah Insya Allah Bang Fajar Gue bawa kebut sedikit Sedikit aja kok Gak kenceng-kenceng Gue gak bisa kenceng-kenceng orangnya Iy Bawa beloknya enak banget Gak bohong Duh Asik Kayaknya ini giginya panjang banget nih Napasnya Dekat Halus 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 Motornya Terus banget Gak bohong gue Wuhuu Kita disini gak nyoba speednya Tapi kita disini mencoba Untuk sesi kenyamanan ini motor Nyaman atau enggak motor ini Gitu kan Karena Basically Gue gak bisa kebut Walaupun gue suka Kebut Tapi gue gak bisa kebut Pas terbelat badan mungkin Biar ini gue Panjang banget Napasnya Enak banget Enak banget Gak bohong Enak 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 Ini gigi Gigi 3 harus enak Panjang banget Oh my god Ini panjang sekali giginya Luar biasa Gak pengen ganti rasanya gue ya gak Gila 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 Agik lah Gila Gila Pantesan Gak ada treble nih motor ke Jogja Karena enak banget Nyaman banget Ini ke Bali pun juga sangat Gak motor Reading positionnya Jadi ini Asli ini mantep Ini enak Dijijek banget Motornya Iya kan Terus paten banget Gitu gimana ya Pokoknya Paten banget lah Gitu Ajit Gak abis-abis Gitu Bener-bener Kalau itu mau gue bojek Sampai topnya tadi Masih dapet gitu Masih panjang lagi Terus kombinasi shock fiction dan Ninja yang Eh Ninja ya Ninja yang dia pake ini Sampai depannya Itu Apa ya Jadi enak banget gitu Gimana ya Rebut banget gitu Enak gitu Jejek Gak mental Enak lah pokoknya Oke Good Mantap Baru gigi 3 Udah mantep banget Ah gila Enak Jadi motor enak Tidak beneran Halus Oke Jadi motornya enak Suaranya enak juga Jambakannya juga enak juga Transmisinya itu Enak banget Gimana ya Lembut Transmisinya Terus Terus Nafasnya panjang Ya kan Remnya Cakram depan belakangnya itu Nip Gigit banget Jadi Ya Safety lah Buat berkendara cocok Bisa Lu ingin ngejar temen lu Bisa Posisil lu Ketinggalan Atau Lu mau pelan Itu juga bisa Konsumsi bahan bakar Gimana ya Kalau menurut gue Setiap motor itu Kalau dibawanya Bojok-bojok gitu Pasti boros Tapi kalau lu Bawanya santai Gitu Gak akan boros Kalau menurut gue Itu sih menurut gue Tapi gak tau Menurut kalian Itu apa bagaimana Ini spionnya Kayaknya punya X1 ya Yamaha ya Kayaknya Gue sekarang berada Di dalam Jalan Menuju ke Lubang buah ya Ya Tadi lawan taman mini Muter Cobain motor ini Bagaimana Enak atau enggak Tuh Gile Pecinta dua taksi Harus punya ini Kalau menurut gue Pertama Motor ini tahun 1991 Ya kan Yang kedua Dia kayaknya Udah Udah Sport-sport Gimana gitu kan Yang ketiga Motor ini enak 150 cc Tanpa radiator Kayaknya Tapi enak banget Barangkala Yang mau beli ini motor Langsung aja Mungkin Bang Pajar Yang punya Motor asik lah 191 Masih Kayak cing kayak gini Ayo lah Lu tarikan dong Motor-motor Tua gitu Jangan beli motor baru Mulu Emang Ngenek sih Motor baru Gampang merawatannya Cuma Kalau lu Sudah berkecimpung Ke dunia Motor Rawas Gampang juga Kalau cara Ngerawat motor ini Banyak juga Kok partnya Bertebaran Di mana-mana Gue dari tadi Belum nyobain Sampai G6 Mungkin G6 kan Iya Yang gue tau sih G6 Dan tadi Cuma sebatas G4 G5 G5 G4 G5 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 G2 G5 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 kalau yang ninja itu kan gede banget kan ninja superkips ninja old, ninja old orang dulannya itu kan gede, kalau ini enggak namping gitu oke Jon, jadi segitu aja ngevlog gue hari ini di part 2 ini semoga menghibur kalian semua dan jadi bikin pengen kalian untuk milikin Suzuki RGV atau RG dari keluaran tahun 91 sampai last produksinya, yaitu di Suzuki RG Jumbo jangan lupa subscribe jangan lupa like, jangan lupa komen dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu bahwa motor RG ini luar biasa jangan lupa juga follow instagram yang punya ada di bawah ini nanti ya, Bang Fajar Bosnya Garasi 21 Pen & Brush di daerah Pondokede oke kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah waridawal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax